Intro Kaposek Percut Setuan akhirnya berbicara terkait kerucuhan yang terjadi di Maposek Percut Setuan Polrestabes Medan pada hari Senin sore kemarin Di mana dua orang wanita marah dan melempari markas kepolisian sektor Percut Setuan Desi Sinulingga bersama ibunya Novita Ritani Lumbantobing menanyakan perkembangan kasus KDRP yang dialami Desi Tidak terima dengan penjelasan petugas Desi dan ibunya mengamuk, melempari Maposek Percut Setuan dengan batu Kedatangan ibu Desi dan orang tuanya ke PPA untuk menanyakan tentang perkembangan dari kasus 351 dengan suaminya Di mana kasus itu pada bulan Oktober tahun 2020 Namun dalam prosesnya tidak cukup bukti Karena hasil PISUM 8 hari setelah kejadian penganyian baru melaporkan kepada Polsek Hasil PISUM menyatakan bahwa hanya tidak ada penganyian terhadap ibu Desi Sinulingga Dari Medan Sumatera Utara, Syak Ahmad melaporkan